Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Kembali Allah SWT pertemukan kita Dalam acara kajian rutin ya Kajian kitab syarah alaqidah al-wasatiyah Yang disyarahkan oleh Asyai Muhammad Ibn Salih Rahimahullah Ta'ala Rahmatan wasiatan Pada pertemuan yang lalu Ini sudah kita habiskan Dan sudah kita paripurnakan Dan sudah kita selesaikan ya Terkait dengan pembahasan tangan Bagi Allah SWT intinya bahwa Kesimpulan akhirnya Bahasanya Allah SWT memiliki dua tangan Yang layak dan sesuai Dengan keagungan dan kebesaran Allah SWT Dan tangan Allah SWT itu Tidak mungkin dimaknai dengan Kekuatan ataupun ni'mat Sudah kita sampaikan bantahannya Terhadap mereka-mereka pentaktil sifat Dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asyairah, Maturidiyah Dan yang lainnya Kemudian Kita sudah sampaikan juga Bahwa tangan Allah SWT itu Ada memiliki jari Dalam dalilan disebutkan punya jari Bisa menggenggam Bisa melepaskan Dan punya telapak tangan Intinya bahwa Allah SWT punya tangan Itu inti daripada Pembahasan kita secara Ringkas begitu Tangan Allah tidak akan sama dengan tangan makhluk Meskipun tangan makhluk ada Tapi dari sisi Makna mungkin Bisa kita pahami Tetapi dari sisi Kaifiyahnya Bagaimananya tangan Allah Itu tidak bisa kita pahami Dan tidak bisa kita mengerti Karena memang tidak ada keterangan dalil terhadap hal tersebut Dan juga kita tidak pernah melihat Allah SWT di atas permukaan bumi ini Mudah-mudahan Allah SWT tidak haramkan Kita ini semuanya Kemuslimin dan kemuslimat Dimanapun berada Untuk nanti bisa berlezat-lezat Melihat wajah Allah SWT Jadi kesimpulan akhirnya Bahwa sifat Sifat-sifat Allah Terkait dengan sifat zatiyah bagi Allah Ini adalah perkara yang gaib Yang akal tidak mampu mencernanya Jadi akal tidak punya Apa namanya ini Tidak punya cukup kekuatan Kira-kira Karena perkara yang gaib Tidak bisa nebak kita Orang tidak tahu kita kan Maka akal fungsinya adalah apa Fungsinya adalah menerima Kemudian juga Tidak membantahnya Begitu kan Gak kita pertentangkan Karena lagi-lagi Mau sekuat apapun Kita menentangnya Toh gak ada juga Sumber Ataupun Apa namanya ini Keterangan lebih lanjutnya Gak ada gitu Mentok disitu aja Udah Udah kita imani aja gitu Dan lagi-lagi Saya sempelkan Beberapa kali kan Apalah keberatan kita Kalau Allah SWT mengatakan Dirinya punya tangan Keberatan kita apa Apa keberatan kita Rukanya gitu Kita ini makhluk loh Kita harus sadar diri Bahwa sini makhluk Artinya diciptakan Dari yang gak ada Menjadi ada Dulu Allah sendirian Kan Allah Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Kata Nabi SAW Dulu Allah SWT sendirian Dan tidak ada bersamanya Makhluk-makhluknya Nah intinya bahwa Cukuplah Kita imani saja Selesai gitu Kita kadang-kadang Mempersulit ya Menyusahkan diri kita sendiri Dengan perkara-perkara Yang gak ada Gak ada ujungnya gitu Gak ada Gak ada keterangan Lebih lanjutnya gitu Sementara kadang-kadang Yang perkara yang lain Yang bisa kita pikir Yang bisa kita cernang Gak kita pikirkan dengan baik Kadang-kadang kan disitu Celakanya disitu kan Kalau perkara Apa namanya ini Hal yang seperti ini Kita ngegas kali gitu kan Kita Apa namanya ini Semangat kali Sementara Yang lain-lain Enggak Yang pada akhirnya Orang ngegas-ngegas kayak gini Ya menakwil jadinya kan Ditakwil Karena dia gak tahan kan Uh nanti Gawat nih Berarti sama dong dengan makhluk Nanti diaulah kita ta'wil aja Ya kita palingkan aja Dari makna asalnya Jadi apa kita buat Ya kekuatan atau tangan lah Eh atau nikmat lah Gitu kan Jadi Maka kita tanya Salabnya ada gak itu Abu Bakar pernah gak Begitu bilangnya Umar Usman Ali Ya sahabat yang lain Khalid bin Walid Ya Abu Ubaidah bin Jarrah Tolha bin Abidillah Adalah gak Ya Gitu ya Gak ada Kan gitu Maka kita katakan Kalau itu tidak ada Berarti secara totalitas Mereka menerima semua yang ada Dalam Al-Quran dan Sunnah Tanpa Dipaling-palingkan Dari mana asalnya Selesai Nah itu dia Baik Sekiranya itu Apa Sekedar Apa namanya Pengantar aja Untuk kajian kita Pada pertemuan kali ini Karena memang Kajian ini Masih seputar itu juga Artinya ada kaitannya Sifat zatiyah berikutnya Yaitu apa Isbatul aynaini lillahi ta'ala Menetapkan dua mata Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Ah ini dia Jadi Seperti tangan kan Sudah kita sampaikan Bolak-balik waktu itu Bahwa tangan Allah itu Hanya dua Gak lebih Sudah kita sampaikan Sekarang ini Isbatul aynaini lillahi ta'ala Penetapan dua mata Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Perlu saya Sampaikan Bahwa Hal-hal seperti ini Kita jangan Jangan ilpil Jangan apa Bukan ilpil Jangan kita Takut gitu loh Membahas seperti ini Karena ini Letakkan dalam Al-Quran Itu loh maksudnya Ustaz nanti Kalau kita gitu ini Kayak makhluk lah Allah itu Ya kan kita Kita yang bilang Dia kayak makhluk kan Allah subhanahu wa ta'ala Kan enggak Walaupun Allah punya mata Makhluk punya mata Apa sama mata Allah Dengan mata makhluk Enggak Apa masalahnya gitu Karena sama namanya Ya Kan yang diukur Bukan namanya Kan hakikatnya bagaimana Demikian Ikhwati billah A'azani Allah ta'ala Wa iyaikum jamiyan Para pemirsa Salam TV Dimanapun antum Antuna berada Bapak dan ibu Ikhwan dan akhwat Dan para penonton Yang masih setia Dan terus mempertahankan diri Di salam TV ini Kita lihat Membawakan 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 Tiga ayat Untuk menetapkan Dua mata Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Jadi Syekhul Islam Dalam kitabnya Al-Aqidah wa Satiyah Ini kan syarahnya ya Dalam Al-Aqidah wa Satiyah Kata Syekh Muhammad SAW Beliau membawakan Beliau membawakan Tiga ayat Yang berkenaan Tentang penetapan mata Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Ya Kita lihat Al-Ayatul Ula Ayat yang pertama Kauluhu Perkataan Allah Azza wa Jalla Wasbir Lihukmi Rabbika Fa'innaka Bi'ayunina Sabarlah engkau Hei Muhammad Terhadap ketetapan Rabbmu Maka sesungguhnya Engkau Bi'ayunina Dengan penglihatan kami Ya Dengan mata-mata kami Bi'ayunina Gitu kan Taib Al-Khitabuhuna Lilnabi'i Alihi Salatu Wassalam Pembicaraan disini Adalah untuk Nabi SAW Jadi Wasbir Wasbir Lihukmi Rabbika Fa'innaka Bi'ayunina Sabarlah engkau Hei Muhammad Terhadap ketetapan Rabbmu Maka sesungguhnya Engkau Dengan Pengawasan kami Dengan Matakan Penglihatan kami Demikian Ikhwati Fillah Atur Ayat yang keempat puluh Delapan Ya Asyih Muhammad S.A.L.A.M. Mencoba untuk Apa namanya ini Menjelaskan lebih lanjut Wasabru Bimakna Al-Habsu Sabar Ya Sabar itu Maknanya adalah Al-Habsu Yaitu menahan Ya Sabar secara bahasanya Nahan Nahan diri Gitu kan Gak marah Dan sebagainya Di antaranya Adalah perkataan mereka Dibunuh dia Dalam keadaan sabar Artinya Dibunuh Dan sungguh telah Ditahan dia Atau ditahan dia Untuk dibunuh Artinya Memaknai sabar itu Sabar kan artinya Menahan Oke Di antara Di antara perkataan Mereka Ya Masyarakat Arab itu Ada yang mengatakan Kutila sabaran Kutila sabaran Itu maksudnya Dia dibunuh Tapi sebelum dibunuh Dia udah ditahan kian Untuk dipersiapkan Untuk dibunuh Jadi semacam ada karantina Karantina Bagi mereka-mereka Yang akan menjalani Hukuman mati Biasanya kan Mendekati hari H Biasanya Mungkin 3 hari Ataupun sepekan Sebelum hari H Itu Mereka sudah di karantina Selnya sel khusus Dengan tingkat Pengamamanan Yang super tinggi Gitu kira-kira kan Karena mereka akan Menjalani hukuman mati 3 Ataupun mungkin Sepekan lagi Akan tiba Eksekusi Ataupun Pelaksanaan hukuman mati Itu Dan mereka Akan ditahan Ditempatkan di sel khusus Ataupun di karantina Begitu kan Untuk Sterilisasi Dan untuk Pelaksanaan hukuman mati Secara Secara Tepat pada waktu Yang telah ditentukan Jadi Maksud saya bahwa Penjelasan kita ini Ingin Ingin menarik Makna Sabar itu Jadi Dikatakan Qutila sabaran Dibunuh di dalam keadaan sabar Artinya Dia dibunuh Dan sungguh ditahan Dia dulu Untuk dibunuh Artinya Sebelum dia dibunuh Dia sudah dikondisikan Sudah ditahan Di suatu tempat Tertentu Untuk Apa namanya Sebentar lagi Akan menjalani Yang namanya Eksekusi Kematian Sabar dalam bahasa Arab Maknanya adalah Sabar dalam bahasa Arab Tentunya Bimakna al-habsu Melahan Sama juga tadi Dalam syari'an Secara syari'i Apa maksudnya sabar itu Sabar itu adalah Itu sabar terhadap Ketetapan-tetapan Allah Atau hukum-hukum Allah Ya'ni Menahan jiwa Li'ahkamillah Terhadap Hukum-hukum Allah Jadi kita Apa ya Mempertahankan diri kita Untuk terus Ya Menerima Untuk terus menjalankan Untuk terus Bahkan mendakwahkan pun Ketetapan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam permukaan bumi ini Wahkamullahi Azza wa jalla Syari'atun Wa kauniyatun Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Ada yang bersifat syari'ah Dan ada yang bersifat kauniyah Jadi hukum Allah Subhanahu wa ta'ala itu Hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala itu Ada yang bersifat syari'ah Ada yang bersifat kauniyah Demikian ya Wa syari'ah Syari'ahnya Awamiru Wa nawahin Yang syari'ah itu Adalah Segala perintah-perintah Allah Dan segala larangan-larangannya Jadi Salat Zakat Perintah salat Perintah zakat Perintah puasa Perintah haji Amar ma'ruf Nahimungkar Biri walidin Ya Da'wah Musa'adatul fuqara Ita'amul miskin Ita'amul yatim Ini semuanya adalah Bentuk-bentuk apa Bentuk-bentuk awamir Perintah Dan ini kategori Ibadah syari'ah Namanya Segala perintah Allah Larangan Allah La taqarubu zina Jangan dekati zina La taqqul mal yatim Jangan memakan harta anak yatim La taqqul riba Jangan kau makan riba Ya Wa la ta'awal al-biri Al-al-lismi wal-uluan Jangan kau bertolong-menolong Dalam perbuatan Permusuhan dan dosa Ya Kemudian La taqarubun nisa Jangan kau dekati nisa Kalau mereka sedang Dalam keadaan haid Dan seterusnya Ini bentuk apa Bentuk larangan Dan ini Kategori Ibadah syari'ah Ibadah syari'ah Ya Maka sabar terhadap Ketaatan kepada Allah Itu adalah kesabaran Terhadap perintah-perintah Allah Dan sabar terhadap Maksiatnya Allah Itu adalah kesabaran Dari larangan-larangannya Kita break dulu ya Nanti kita lanjutkan Setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Tetap di Salam TV Sahabat keluarga muslim Ikhwati billah azzani Allah ta'ala wa iya'kum jami'an Jadi Awamir Segala perintah-perintah Allah itu Kalau kita sabar dalam menjalankan perintah Berarti sabar dalam ta'atilah namanya As-sabru'ala ta'atilah Kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Itu dengan cara kita Telatan Bertahan Sabar Terus kita menjalankan segala perintah Allah Itu namanya As-sabru'ala ta'atilah Tapi ada juga As-sabru'an maksiatihi Sabar dari maksiat kepada Allah Artinya kita berusaha Tidak melakukan maksiat kepada Allah As-sabru'an an-nawahi Sabar terhadap segala Larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala Ini namanya Sabru'an Ala Apa namanya Ala maksiatillah Yaitu bersabar terhadap Meninggalkan segala Maksiat-maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik Jadi Ibadah itu ada dua Ibadatun syara'iyatun Wa ibadatun kauniyatun Kalau yang syara'iyah Segala perintah Dan segala larangan Ini namanya Ibadah syara'iyah Oke Yang Yang ke Berikutnya adalah Wal-kauniyah Ibadah kauniyah Iaitu apa Aqadarullahi ta'ala Fayusbaru'ala aqadarihi wa qadaihi Iaitu Segala ketetapan-ketetapan Allah Fayusbaru'ala aqadarihi Maka dia Disabarkan Atau dia mengukuhkan dirinya Menetapkan dirinya Terhadap segala ketetapan-ketetapan Allah Wa qadaihi Dan segala keputusan-keputusan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dia gak akan Gak akan Gak akan Ngebantah Gak akan Berontak Gak akan Gak akan Ngedumel gitu ya Gak akan Gak akan Dongkol ya Dengan ketetapan dan Apa namanya ini Ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala Wahada makna qawli ba'dihim Inilah makna perkataan sebagian mereka As-sabru salah satu aqusamin Kesabaran itu ada tiga bagian Sabrun ala ta'atillah Sabar dalam ketaatan kepada Allah Was-sabrun ala maksiatillah Sabar dari maksiat-maksiat kepada Allah Was-sabrun ala aqadarihi al-mu'limah Dan bersabar terhadap ketentuan-ketentuan Allah Al-mu'limah yang menyakitkan Nah itu dia Jadi kesabaran itu Tidak hanya Apa ya Tidak hanya satu Satu bentuk gitu ya Tiga bentuk Nah sabar dalam ketaatan kepada Allah Sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Itu ibadah apa tadi? Ibadah kauniyah Ibadah syariyah Ibadah syariyah namanya Karena Perintah dan larangan Itu maksudnya ke ibadah syariyah Sementara Menerima segala ketetapan Ketetapan Allah Wa'ala Meskipun itu mungkin menyakitkan Namun kita tetap sabar Tetap kita Menerima dengan baik Tidak boleh kita ngedumel Tidak boleh kita Ngebantah Tidak boleh kita Dongkol gitu kan Itu namanya Ibadah kauniyah Jadi ibadah syariyah dan kauniyah Syariyahnya Ada dua Perintah dan larangan Demikian ikhwatibillah A'azhani Allah ta'ala Wa'iyyakum jami'an Wa'qulluhu ta'ala Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala Walsbir lihukmi rabbika Bersabarlah engkau Muhammad Terhadap ketentuan Dan ketetapan Rabbimu Tuhanmu Yatana walul aqsam Itu meliputi Tiga macam Atau tiga bentuk Dari kesabaran tadi Jadi dengan satu ayat ini aja Itu sudah include Sudah masuk di dalamnya Tiga bentuk kesabaran tadi Asabru'ala ta'atillah Sabar dalam ketaatan kepada Allah Thanian Wa'an maksiatillah Sabar dalam maksiat kepada Allah Wa'ala'a qadarillah Dan sabar terhadap ketetapan Dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ayat ini Dalam surah turun 48 ini Itu sudah include Sudah Apa namanya Sudah Masuk di dalamnya Tiga bentuk kesabaran Yang jelaskan oleh Farah Farah ulama' Rahimahumullah ta'ala Jami'an Asabru'ala ta'atillah Wasabru'ala ma'asiatillah Wasabru'ala aqdirillahi Tabaraka Tabaraka wa ta'ala Ya Taib Ayat Isbir lihukmi rabbika Al-kawni wa syarai Maksudnya Wasbir lihukmi rabbika Sabarlah engkau yang Muhammad Terhadap ketentuan Rabbimu Artinya Isbir Sabarlah engkau Lihukmi rabbika Terhadap hukum Ketetapan Rabbimu Al-kawni Yang sifatnya kawni Maupun yang syar Yang syarai Yang kawni apa tadi Segala ketetapan-ketetapan Allah SWT Yang musibahkah Kecelakaankah Kehilangankah Dan segala macamnya Itu namanya apa Itu namanya ibadah yang Kawni'ah Yang memang kita harus terima Apalagi Kawni'ah ini kan Sifatnya umum ya Bisa saja gempa bumi Semua orang kena Bisa saja Apa namanya ini Kita katakanlah banjir Bisa saja Mungkin Angin puting Beliung Bisa saja banjir Tanah longsor Dan seterusnya Itu sifatnya kawni'ah Dan Karena memang Kita meyakini bahwa itu Terjadinya pasti Karena diizinkan oleh Allah Kalau enggak Allah Azza wa Jalla Izinkan Tidak ada yang bisa bergerak Di atas permukaan bumi Dan di langit sana Kecuali diizinkan oleh Allah SWT Maka seorang mu'min Dia langsung connect Kepada Rabbnya Kepada Allah SWT Bahwa apapun yang terjadi Pada hari ini Di lingkungannya Di sekitarnya Bahkan pun Yang menimpa dirinya Dia yakin Itu ketetapan dan ketentuan Dari Allah SWT Ingat Bahwa ketentuan Allah SWT Itu memiliki hikmah Yang sangat luar biasa Dari semua ketetapan Dan ketentuannya Jadi ingat Bahwa ketentuan Allah itu Enggak kosong dari Dari hikmah Yang begitu sangat Dahsyat sebenarnya Dibalik semua musibah Dan cobaan Yang dirasakan oleh Seorang hamba Ikhwati Tillah A'azani Allah SWT Wa'iyyakum jami'at Wabihada Na'rifu Anna taqsima Alladzih dakarahu Al-ulamau Waqalu Inna sabra Thalathatun aqasamin Saburun ala ta'antillah Wasaburun amasiyatillah Wasaburun ala qadarillah Dakhilun Fihadihil kalimah Wasbir lihukmi Rabbik Wabihada Dengan ini Na'rifu Kita mengetahui Bahwa Pembagian yang disebutkan oleh Farah ulama Waqalu Dan mereka mengatakan Inna sabra Salah satu aqsam Bahwa kesabaran itu ada Tiga bentuk Sabar terhadap Ketaatan kepada Allah Sabar dari Maksiat kepada Allah Sabar terhadap Ketentuan-ketentuan Allah Dakhilun Fihadihil kalimah Itu masuk Dan include Semuanya Di dalam kalimat Wasbir lihukmi Rabbik Bersabarlah Engkau wahai Muhammad Terhadap ketetapan Rabbimu Terhadap hukum-hukum Rabbimu Ini dalam Surah Tur Ayat yang ke-48 Jadi Intinya bahwa Seorang mu'min Seorang mu'min Seorang muslimah Seorang mu'min Seorang mu'minah Seorang muslim Seorang muslimah Sejatinya dia Mengikuti dan meneladani Nabi yang mulia Muhammad Sehingga dia bersabar Dalam ketaatan kepada Allah Sabar dari Maksiat kepada Allah Menerima dan sabar Terhadap ketetapan dan Ketentuan Allah Ada orang kadang-kadang Kalau Ibadah kauniyahnya Hebat ya Maksudnya menerima Sabar dalam ketetapan Allah Ya hebat gitu Tapi sabar dalam ketaatan Ini gak ada Dia gak mau taat kepada Allah Maksiatnya jalan terus Nasolullah Al-Abiya Begitu kan Kalaupun kita maksiat Taroklah kita maksiat Imbangi dengan ketaatan kepada Allah Imbangi Jangan berhenti Kadang orang Karena dikalahkan oleh maksiatnya Gitu kan Udah lah Nyerah dia Enggak Sehebat apapun Dan sebanyak apapun Maksiat anda Imbangi dengan ketaatan Kepada Allah Ibarat Baju kata para ulama Baju Kalau dipakai Pasti kotor dong Dicuci Ya siap dicuci Dipakai lagi Dicuci lagi Dikotor lagi Dicuci lagi Begitu seterusnya Dan seterusnya Ingat tidak ada manusia yang maksum Tadi kesalahan dan dosa Maka sebesar apapun Sehebat apapun Menurut anda Dosa dan maksiat anda Tidak ada pintu Tidak ada Ceritanya pintu tobat Itu tertutup Kecuali kita sudah Diwapatkan oleh Allah Mendekati ajal Barangkali sudah Sakratul maut Atau matahari terbit Dari barat Selama itu tidak terjadi Nyawa belum sampai Di kerongkongan Belum sakratul maut Dan matahari juga Belum terbit dari barat Pintu tobat itu Menganga dan lebar sekali Untuk kita selalu Rujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang minimal Setiap dosa yang kita lakukan Ikuti dengan istighfar Dan itu kan Yang disampaikan oleh Nabi Itu merupakan Teknik Nabi Kata Nabi SAW apa Ikutilah perbuatan keburukan itu Dengan Kebaikan Kalau anda berdosa Istighfar kepada Allah Kalau anda berdosa Taubat kepada Allah Pak Ustaz Besok saya Kaya dosa itu lagi Ya sabar Istighfar lagi Istighfar lagi Tapi Kalau bisa ya kita berusaha Mungkin menjarangkan dulu Kalau kita belum bisa meninggalkan Kan gitu Menjarangkan Ya minimal itu Meskipun dalam perkara 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 Dosa Sebenarnya tidak boleh ditawar-tawar Ya Dia harus totalitas Gitu Karena memang Kalau terhadap perintah itu Pak Tumin Humastatatum Datangilah Dari kalian Perintah itu Semampu kalian Dalam perkara perintah Semampu kita Tari dalam meninggalkan Keharaman Itu totalitas sebenarnya Tapi ada orang Memang gak bisa juga Ya gimana boleh buat Ya memang Dia berusaha lah Berusaha Ya tidak pernah Dia putus asa Dari rahmat Allah Dia berjuang terus Ya namanya hidup Pastilah memiliki cobaan Dan memiliki Banyak kerikil Dan Apa namanya Duri-duri ya Begitu kira-kira Untuk dia terus Ya Menjalani kehidupan ini Berusaha semaksimal mungkin Untuk selalu taat dan patuh Kepada Rabnya Allah subhanahu wa ta'ala Taib ikhwati filah Azani Allah ta'ala Wa iyakum jamiyan Jadi perkataan para ulama Yang mengatakan tadi Kesabaran itu ada tiga Sabar dari ketaatan kepada Allah Sabar dari maksid kepada Allah Dan sabar dari Apa namanya Menerima semua ketertaman Allah Itu sudah include Sudah masuk ke dalam Firman Allah Wasbir lihukmi rabbika Kan begitu Dan sisi Masuknya apa Jadi Syekh Muhammad Ibn S.W.T. Ingin menjelaskan Secara lebih lanjut lagi Kenapa kok Tiga kesabaran ini Sudah include Di dalam surah At-Tur Ayat 48 ini Apa sih rahasianya Gitu kira-kira ya Annal hukma S.W.T. Azzawajal Labi Amir Dan Nabi kita Muhammad S.W.T. Nabi kita Alihi Muhammad Alihi Salatu Assalam Allah perintahkan Dengan beberapa Perintah Dan Allah Larang juga Dari beberapa Larangan Dan Allah Tentukan kepadanya Beberapa ketetapan Ketetapan Gitu ya Seperti Jadi Maksudnya begini Sisi masuknya Ketiga kesabaran itu Tadi bahwa Ibadah itu kan ada dua Secara karis besar ya Kauni dan syari Oke Kalau kauni itu kan Syari itu Masuk dia Ya Dalam pembahasan Segala perintah Perintah dan Segala larangan Larangan Kan begitu Nah Dan juga Allah tetapkan Kepada beliau S.A.W.T. Itu Apa namanya Kaudara alihi makdurat Ketetetapan-ketetapan Dan ketentuan-ketentuan Yang sudah Allah S.A.W.T. Tetapkan Kita lihat dalilnya Falawamir Maka perintah-perintah itu Seperti apa Perintah Allah Kepada Rasulnya Maksudnya Dan itu juga Menjadi perintah Bagi kita tentunya Ya Ayyuhar Rasul Baligma Unzila ilaikan Rabbika Wahai Rasul Sampaikanlah Apa yang diturunkan Kepadamu Dari Rabb Perintah untuk Menyampaikan Ya Apa yang Allah Azzawajal turunkan Ya Kepada beliau S.A.W.T. Maka dakwah bagi beliau Wajib Nah gitu ya Ya Ayuhar Rasul Baligma Unzila ilaikan Rabbik Wahai Rasul Sampaikanlah Apa yang Telah diturunkan Kepadamu Dari Rabb Al-Ma'idah Ayat 67 Kemudian juga Termasuk juga Perintah Allah Jadi perintah Allah Kepada Rasulnya Apa di sini Di ayat ini Perintah Allah Kepada Rasulnya Untuk menyampaikan Da'wah ila Allahi Da'watun nas Ila Allahi Tabaraka wa ta'ala Men-da'wah manusia Kepada jalan Allah Oke 67 itu ya Al-Ma'idah 67 Kemudian Di dalam ayat yang lain Serulah Ke jalan Rabb Ya lagi-lagi Da'wah sebenarnya Berda'wah Kepada jalan Rabb An-Nahl 165 Ini adalah Apa namanya Perintah-perintah Yang sangat agung Ya ini Kalau ada Kalau dikatakan Kepada seseorang Maka dia akan Sanggup untuk Melakukan ibadah Lakina Da'wah Wa tabeligha Amrun So'bun Tetapi Ada pun da'wah Dan penyampaian Itu perkara yang sulit Jadi kan kita sampaikan di awal tadi bahawa Kauni Dan syara'i Yang syara'i yaitu Perintah-perintah Dan larangan-larangan Sementara kauni Yaitu terkait dengan ketapan-ketapan Allah SWT Kita lihat dalil perintah Dalil perintah ini jelas Allah SWT memintahkan kepada Rasulnya Untuk menyampaikan Apa yang Allah turunkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Ya ayyuhal Rasul Ibadah Ibadah lah Ibadah lah engkau kepada Rabbimu Ibadah lah Ibadah lah Rabbimu Maka sesungguhnya dia mungkin Dan dia sanggup untuk melakukan ibadah tersebut Lakina dakwah Ada pun berda'wah dan menyampaikan Itu adalah perkara yang sangat so'bun Perkara yang sulit Li'annahu yata'ab Karena dia akan 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 lelah Fi mu'anatil akharin Ya Dalam menghadapi Mu'anatil akharin Dalam menghadapi Kesusahan-kesusahan Orang lain Wa jihadihim Dan untuk juga Apa namanya Berjihad Ya Dan juga untuk Mengerahkan segala kekuatan Untuk Mendakwahi mereka Jihadihim Menjihadkan mereka Jadi Perkara dakwah itu Perkara menyampaikan itu Sulit Kenapa kata Karena katanya dia akan lelah Lelah sendiri dia Dia menghadapi apa Kesusahan-kesusahan Orang lain Ya Kesusahan-kesusahan Yang dihadapi oleh seorang da'i Dalam menghadapi Medaunya Dalam menghadapi audiennya Dalam menghadapi jamaahnya Ini bukan perkara mudah Gitu loh Ya Ada yang ngebantah Ada yang Ada yang menjatuhkan Ada yang mungkin mengusir Ada yang Da'i Memiliki risiko yang sangat tinggi Ya Karena dia akan lelah Capek Lelah Mungkin juga akan Timbul kebosanan Gitu kan Kenapa Dalam Menghadapi Kesusahan yang datang Dari orang lain ini Tentu cobaan da'i Tidak mudah Gitu kan Dan juga untuk Berjihad dengan mereka Artinya Untuk selalu Mengerahkan segala Kekuatan dan upayanya Untuk Menyampaikan Al-haq Kepada mereka Dan itu Itu perkara yang Yang sulit Gitu loh Makanya Orang yang bisa Menjadi Da'i ilallah Ad-du'ad Ilallah Hitab Orang-orang Wa ta'ala Itu adalah Semulai mulianya apa Semulai mulianya Profesi Kenapa Karena itu yang dijadikan oleh Para nabi dan rasul Sebagai profesi mereka Apa rupanya profesi nabi dan rasul Dia da'i ilallah Itu utamanya kan Oh ada pun dia tukang ini ustaz Itu soal Itu Itu hanya untuk Kebutuhan dunia Karena para nabi dan rasul Manusia biasa kan Begitu Tapi Yang hakiki Yang utama Yang Apa namanya ini Yang Hal yang pokok Adalah apa Da'watu ilallah Dan berda'wah di jalan Allah Jadi jangan kita Sebagai para da'i Sebagai para asatidah Para ustaz Berkecil hati Dalam dunia da'wah ini Jangan Kenapa Kenapa tidak boleh kita Berkecil hati Menjadi mendir dan sedih Ini adalah Sebuah tugas mulia Sebuah profesi yang mulia Yang dilakuin oleh para nabi dan para rasul Siapa rupanya paling terbaik Di atas permukaan buku ini Manusia yang terbaik siapa Dari kalangan para rasul dan para nabi lah Begitu kan Siapa penghulunya Sayyidul Anbiya Wal-Mur-Usari Nabi Muhammad S.A.W Penghulunya adalah Semua idulah nabi kita Muhammad S.A.W Kita semestinya Bangga menjadi da'i Kita bangga menjadi seorang mubalir Bangga menjadi seorang ustaz Meskipun mungkin banyak cobaan Meskipun banyak kadang apa Cercaan Tapi ustaz yang benar ya Menyampaikan dalil-dalil Jangan istilahnya Menambah umat ini Apa namanya nih Menyampaikan sesuatu yang 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 ini lagi gitu Janganlah Dalil yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah Al-Fahmi Salafil Umah Qala Allah Qala Rasulullah Itu yang disampaikan Jangan lagi lah kita ini Mengikuti cara beragama kita Dengan tradisi-tradisi yang Ya yang kita katakanlah Banyak ininya kan Banyak Khuropatnya Banyak Apa namanya nih Kita katakanlah Banyak sesuatu yang Dia ada-adakan Jangan Da'i yang benar Makanya kita berilmu Sebelum kita berda'wah Di jalan Allah Gitu ya Jadi al-ilmu Qabla qawli wal-amal Sebagaimana kata Imam Bukhari Rahimahullah Berilmu sebelum beramal Dan berbuat Gitu loh Jadi Maksud saya bahwa Satu sisi saya mengingatkan Para da'i Agar Apa namanya nih Agar sabar Agar tekun Karena ini adalah Sebuah tugas yang mulia Tugas yang dilakoni Dan dijalani oleh Para nabi dan para rasul Sebuah tugas yang Sangat Profesi yang sangat Agung Karena ini adalah Profesinya para nabi dan para rasul Gitu kan Nah satu sisi Saya mencoba untuk mengingatkan Untuk kita benar-benar Berilmu dalam berda'wah Begitu juga kita sabar Dalam berda'wah Dan juga kita Tisabul ajar Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan itu Ya bisa Bisa kita lakoni Tentu kita selalu berusaha Untuk Apa ya Intropeksi diri ya Untuk kita juga Selalu Apa namanya Evaluasi diri kita Jangan sampai kita nanti Menjadi Bahan bakar ya Api neraka jahannam Karena yang paling pertama kan Yang disidang orang-orang yang kayak gini Bahaya kita memang Ya maka kita berusaha untuk Mengecek lah ya Niat kita ini Coba kita evaluasi Barangkali perharilah Kalau bisa Para da'i dan para asatidah ini Ya Ini nasihat bagi saya pribadi Dan kepada seluruh para pemirsa Salam TV Dimanapun antum-antum dan berada Ya Untuk mengecek dan Semacam check up gitu ya Kalau kita ada istilahnya penyakit Itu kan kita medical check up ya Kita pergi ke rumah sakit Untuk ngeceknya Mungkin kalau perkara niat Kita bisa ngecek sendiri gitu Ih Coba kita muhasabah Ya Kita menghitung diri kita Hari ini bagaimana Tentang niat kita Bagaimana tentang Karena kadang-kadang Da'i ini kan terkenal ya Masya Allah Tabarakahur Rahman ya Terkenal viral ya Apakah keterkenalannya Ketiralannya ini Membawa dirinya Tawadu Atau takabur Atau sombong gitu kan Atau Kalau dia datang ke satu tempat Jamaahnya sedikit Akhirnya dia sedih Kalau jamaahnya rame Dia semangat Berarti da'wahnya Lillahi tabarakat wa ta'ala Atau da'wahnya karena orang Gitu kan Jadi kita maksud saya Evaluasi-evaluasi Selalu diadakan evaluasi Secara berkala Dan itu waktunya Sebisa mungkin Dalam waktu yang cepat Dekat gitu Jangan sampai setahun Baru di evaluasi Jangan Kalau bisa tiap hari Kita evaluasi Agar benar-benar terpastikan Semua yang kita lakukan Itu berterima Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Rasul Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan kepada Rasulnya Untuk apa? Untuk melakukan perintahnya Itu tadi Perintah da'wah in Allah Dan perintah da'wah adalah Perintah yang mulia sesungguhnya Namun ini berat Yang tidak semua orang mampu Melakoni dan menjalani Ya ikhwati fillah A'azani Allah subhanahu wa ta'ala Wa iya'kum enjami'an Adapun larangan-larangan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Telah melarang Rasulnya Dari berbuat kesyirikan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Dan janganlah engkau'i Muhammad Menjadi orang-orang Menjadi bagian dari orang-orang Ayat 14 Jika engkau berbuat syirik Wahai Muhammad Akan hancur Akan bina salah amalmu Allahu Akbar Wa ma'ashibah adalik Dan yang semisal dengan itu Seorang Rasul aja Kalau dia berbuat kesyirikan Itu hancur kok Engkak ditirgai lagi oleh Allah Engkak ada artinya Nothing semua itu Jadi subhanallah Jadi disini Dari sini kita berbenah Ayo Kita pastikan Bahwa kita ini memang Benar-benar dijauhkan oleh Allah Dari kesyirikan Dari perbuatan yang Menjurus kepada perkara-perkara yang seperti ini Dan ini berbahaya Banyaklah hari ini kita lihat orang yang Melakukan praktek kesyirikan Menyembah Berhala Apa namanya Kau muslimin khususnya Menyembah kuburan Memotong kepala kerbau Diserahkan kepada laut Penguasa ini Penguasa itu Kemudian juga Berdoa Barangkali sujud kepada ini Ini semua yang Bentuk-bentuk kesyirikan Bentuk-bentuk kesyirikan Hati-hati kita Apalagi syiriku akbar yang kita lakukan Itu menghancurkan semua amalan Mengeluarkan kita dari Islam Dan kita wapat di atas itu Maka kita bisa kekal selama-lamanya Api neraka Apa kita mau Masya Allah Jadi ini bentuk-bentuk Perintah Sudah kita lihat bahwa Setingkat Rasul pun Allah perintahkan Dan Allah larang Dengan berbagai bentuk Larangan Perintah dan larangan Ada pun hukum-hukum Perbal Jadi perkataan Perbuatan Sudah Yang tidak akan mampu Bersabar terhadap itu Kecuali Seperti para Rasul Seperti Rasul-Rasul kita Ini adalah sebuah Cobaan yang berat Sebenarnya Dan tidak semua orang mampu Dan siap untuk Melakoninya Tidak semua orang Karena ini berat Hukum-hukum Qodariah Yang dikatakan tadi Digangguan dari kaumnya Kemudian juga Apa namanya ini Baik perbuatan Maupun perkataan Itu tidak dijalani oleh Nabi SAW Itu tidak akan bisa Tidak akan mampu Orang bersabar Menghadapi itu semuanya Kecuali seperti Rasul Seperti Rasul kita Muhammad SAW Jadi kalau kita melihat Beliau Sirah beliau Sirah Nabawiyah Begitu sangat Luar biasa perjuangan Dan da'wah beliau Alayhi salatu Wassalam Aduhu bilqaul Mereka Kaum Quresh khususnya Kupar Quresh Itu menyakiti Nabi kita Muhammad SAW Dengan perkataan Dengan perkataan Mereka sakiti Aduhu bilqaul Aduhu bilqaul Mereka Sakiti Nabi kita Muhammad SAW Bilqaul dengan perkataan Bisukriya Dengan mereka mengejek Walisihza Mengolok-ngolok Dan membuat lari Manusia darinya Artinya Disampaikan fitnah Segala macam Sehingga orang pun Apa namanya ini Nggak mau Nggak mau Mendengarkan dakwah Nabi SAW Ngejek Dibilang apa coba Ya dibilang orang gila Dibilang orang Apa namanya Tukang sihir Dibilang pemecah belan umat Dibilang beliau adalah Apa namanya ini Orang yang Memisahkan suami Istri Banyaklah Hujatan-hujatan Yang beliau terima Semasa dakwah beliau Sallallahu alaihi wasallam Wa aduhu bil fi'il Dan mereka juga Menyakiti beliau Sallallahu alaihi wasallam Dengan perbuatan Karena saji Dan tahtal ka'bah Beliau sujud di bawah ka'bah Di tempat yang sangat aman Di bumi ini Tidak ada tempat yang paling aman Di bumi ini Kecuali di Di dalam ka'bah Di masjid di haram Di samping ka'bah Ya Saji dan beri rabbi Beliau sujud Kepada rabbi Fadahabu maka Orang-orang Quraish Datang kepada beliau Wa atau basla naqah Dan mereka mengambil Dalamannya apa Dalamannya naqah Yaitu ontak Dalaman ontak itu Ya perut Isi perutnya gitu Wa wadahu ala tahri Dan mereka meletakkan Di atas punggungnya Wa wadahu ala tahri Sementara beliau Dalam keadaan sujud Allahu akbar Dalam keadaan sujud beliau Sallallahu alaihi wasallam Lalu datang Orang-orang Quraish Ya Membawakan isi dalaman Ontak Ya Lalu apa Wa wadahu ala tahri Wa wadahu ala tahri Dan beliau apa Diletakkan Kotor Apa namanya Dalaman ontak Tadi itu Kemana Ke punggung beliau Sementara beliau Sedang sujud Allahu akbar Dan di dalam riwayat Disampaikan bahawa Tidak ada yang Berani untuk Menolong beliau Kecuali putri beliau Fatimah Radiyallahu tala anha Wa ardaha Waktu itu Beliau ambil Kotoran tersebut Lihat bagaimana Apa namanya Gangguan Ataupun Semacam hadangan Ya Yang dilakukan oleh Kupar Quraish Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Saya sampaikan dulu Disini ya Jangan nanti bertanya-tanya Ustaz Kok kita gak membahas Tentang mata bagi Allah Enggak ini mukaddimah Disampaikan oleh Syaikh Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi karena beliau Menyampaikan ini Ya saya sampaikan Begitu ya Ini saya kira cukup bagus Untuk mempersiapkan diri kita Minimal nanti Agar kita bisa menerima Dengan baik Terhadap apa yang disampaikan Kira-kira begitu ya Lagian pun ini Terkait dengan pembahasan ayat Jadi beliau ingin memaparkan Satu demi satu Ayat yang terdapat Dalam surah At-Tur Ayat 48 Karena dimulai dari Kesabaran Jadi beliau Sedikit panjang lebar Menceritakan tentang hal demikian Saya kira ini cukup Bermanfaat dan berguna Bagi kita semuanya Khususnya para da'i Dan para jamaah Sekalian tentunya Dan terlebih khusus Dan spesial Dan Wabil khusus Wabil khusus Kepada Seluruh para pemirsa Salam TV Dimanapun berada Sampai disini saja dulu Pertemuan kita Mudah-mudahan Allah SWT Mudahkan kita untuk Ketemu di lain waktu Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Bermanfaat Bagi saya pribadi Dan seluruh para pemirsa Dimanapun Antunna berada Hada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax